Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan Pak Mahfud MD Kemarin dalam diskusi Kahmi, Kopalumni HMI Karena beliau adalah alumni HMI teman-teman Kalau tidak salah ketua Kahmi itu Pak Mahfud MD Kemarin beliau menyatakan bahwa Pak Mahfud ini memberikan penilaian Bahwa prestasi Firly Bahuri ini lebih baik daripada kewimpinan yang sebelumnya Kalau yang sebelumnya adalah Pak Agus Raharjo Katanya ini lebih baik daripada kewimpinan sebelumnya Yaitu kewimpinan Pak Agus Raharjo Saya tidak tahu apa data yang diambil dari Pak Mahfud MD Sehingga mengatakan kepimpinan sekarang ini lebih baik Padahal kalau kita lihat beberapa kasus seperti Harun Masiku Sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh KPK Bahkan KPK ini saya pikir mengalami kesulitan untuk menangkap sekelas Harun Masiku Padahal untuk menangkap Menteri saja ini mudah Yaitu Menteri KKP Pak Edi Prabowo dan Juli Adi Batuhara Menteri Sosial ini bisa ditangkap Tetapi sekelas Harun Masiku ini tidak bisa ditangkap oleh KPK sampai hari ini Dan ini menurut Pak Mahfud MD adalah Kemimpinan Firly Bahuri lebih baik daripada kewimpinan sebelumnya Teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan bacakan berita mengenai pernyataan Pak Mahfud MD Ini kita ambil dari kumparan news teman-teman Benarkah KPK era Firly Bahuri lebih berprestasi dari Agus Raharjo? Ini datanya Jadi kita harus melihat data yang sebenarnya Apakah Firly Bahuri KPK yang sekarang ini lebih baik daripada KPK pada era Pak Agus Raharjo? Menko Polhuga Mahfud MD menyebut prestasi KPK pada era Firly Bahuri lebih baik dibandingkan era Agus Raharjo dan kawan-kawan Hal ini ia sampaikan karena menurutnya banyak pihak yang masih membanding-bandingkan kerja penanganan korupsi KPK Oke kita kutip pernyataan dari Pak Mahfud teman-teman KPK dianggap lemah lalu pemerintah lagi yang dituding Padahal kita sudah mengatakan KPK itu independen Meskipun sebenarnya kalau mau kita objektif tahun pertama KPK yang sekarang Dibandingkan dengan tahun pertama KPK yang sebelumnya ini jauh lebih banyak sekarang prestasinya Ujar Mahfud dalam diskusi Dewan Pakar kami bertajuk Masalah strategi kebangsaan dan solusinya secara virtual Senin 28 Desember 2020 Jadi menurut Pak Mahfud kita garis bawahi bahwa KPK yang sekarang ini adalah KPK yang independen Kalau kita melihat Aksi demo kemarin menolak undang-undang revisi KPK Justru undang-undang KPK ini Melemahkan KPK Karena di dalamnya KPK ini masuk rumpun eksekutif Jadi bagian dari eksekutif Karena pegawai KPK ini diangkat menjadi ASN Pegawai Negeri Sipir Padahal yang sebelumnya di era Pak Akus Raharjo Kemudian era Abraham Samad Dan seterusnya yang kemarin-kemarin itu Bahwa pegawai KPK ini bukan dari ASN Karena kalau ASN nanti ini yang dipertanyakan Apakah bisa menjaga independensi Karena sebagai ASN tentu ikut aturan ASN Tidak mengikuti aturan dari KPK sendiri Jadi ini yang ranju Apakah ini bagian dari penguatan KPK atau tidak Kemudian teman-teman menurut Mahfud Pada masa awal kemimpinan Agus Raharjo CS KPK justru tidak dapat berbuat banyak Karena itu Ia berani mengklaim Bahwa di bawah kemimpinan Firly Prestasi KPK justru membaik Kata Mahfud Kemimpinan Pak Agus Raharjo Di tahun pertama ini Tidak bisa berbuat banyak Nanti kita cek datanya Apakah benar pernyataan yang disampaikan Oleh Pak Mahfud MD Kita ingat Agus Raharjo menjadi ketua KPK pertama Bersama Saud Situmorang Dan sebagainya Itu tahun pertama Tidak bisa berbuat apa-apa Tambah Mahfud MD Ini bisa kita diskusikan teman-teman Benarkah kemimpinan Pak Agus Raharjo Di tahun pertama ini Tidak bisa berbuat apa-apa Benarkah demikian Tertarik akan hal itu Kumparan mencoba menelusuri lebih dalam Dengan membandingkan kinerja KPK Pada era Agus Raharjo dan Firly Bahuri Sebagai catatan Yang dijadikan pembanding Kinerja masing-masing era Ialah dalam sektor penindakan Yaitu jumlah penyidikan Perkaranya Jumlah OTT yang dilakukan Dan nominal setoran kekas negara Lewat penerimaan negara Bukan pajak Atau PNBP Supaya imbang Periode yang dibandingkan Antara ek ketua KPK Agus Raharjo Dengan petahana Ketua KPK kini Firly Bahuri Dibatasi hanya pada tahun Pertamanya saja Jadi Ini akan kita cek Teman-teman Di tahun pertama Apakah kemimpinan Pak Firly Bahuri Lebih baik daripada Agus Raharjo Dilihat dari Penyidikan Kemudian penindakan Ini banyak mana Kemudian yang berikutnya adalah Uang yang disetor dari OTT KPK itu Lebih banyak mana Antara era Firly Bahuri Dan era Agus Raharjo Di tahun pertama Karena itu Data kinerja yang diambil Untuk Agus Raharjo Hanya pada Tahun 2016 Agus Raharjo Dilantik pada 21 Desember 2015 Dan Firly Bahuri Tahun 2020 Firly dilantik Pada 20 Desember 2019 Jadi yang akan dibandingkan itu Tahun pertama Setelah dilantik Menjadi ketua KPK Baik Agus Raharjo Dilantik pada Desember 2015 Dan Firly Bahuri Pada Desember 2020 Data diambil dari Laporan tahunan KPK 2016 Yang diunduh dari Situs KPK Namun untuk 2020 KPK belum mengugah Laporan tahunan Sehingga Data diambil dari Laporan semester pertama Tahun 2020 Atau Kurun Januari Sampai Juni Yang dilantik KPK pada Agustus 2020 Berikut hasilnya Teman-teman Kita lihat Ini era Di bawahnya ada Agus Raharjo Kemudian Firly Bahuri Di sampingnya Tahun 2016 Untuk Agus Raharjo Dan 2020 Untuk Firly Bahuri Kemudian kita lihat Teman-teman Penyidikan perkara Penyidikan perkara Agus Raharjo Ini 140 perkara Firly Bahuri 160 perkara Jadi kalau dilihat dari Penyidikan perkara Memang Ini lebih banyak Firly Bahuri Daripada Agus Raharjo Jadi selisih 20 perkara Teman-teman Oke Tidak apa-apa Jadi dalam penyidikan ini Agus Raharjo Kalah dari Firly Bahuri Dalam penyidikan perkara Jadi kalau kita Melihat Sebuah prestasi Itu kan Tidak bisa dilihat Dari satu sisi Teman-teman Jadi beberapa Sisi lain Ini juga harus Kita lihat OTT Nah ini OTT Teman-teman Zaman Agus Raharjo Di tahun pertama OTT itu 17 17 orang Sedangkan Firly Bahuri Hanya 7 orang Jadi disini Jauh lebih besar Agus Raharjo Prestasinya Dalam hal Penindakan OTT 17 Berbanding 7 Jadi 17 Untuk Agus Raharjo Dan 7 Untuk Firly Bahuri Kemudian setoran Kekas negara Lewat PNPP Yaitu Setoran Uang Teman-teman Penerimaan negara Bukan pajak Era Agus Raharjo Ini menyetor Kekas negara Itu adalah 497,6 miliar Hampir Ini mencapai 500 miliar Teman-teman Uang yang disetor Dari Penerimaan Bukan pajak Kekas negara Sedangkan Firly Bahuri Hanya 100 miliar Di tahun pertama Jadi Kalau kita lihat Setoran Bukan pajak Ini yang Jauh lebih besar Setorannya adalah Agus Raharjo Yang mencapai 497,6 miliar Hampir 500 miliar Sedangkan Firly Bahuri Hanya 100 miliar Jadi Dalam hal setoran Negara Bukan pajak Ini yang Banyak Yang menang Adalah Agus Raharjo Kemudian Kalau dilihat OTT Ini yang menang Juga Agus Raharjo Tetapi Kalau dalam penyidikan Ini yang menang Firly Bahuri Oke teman-teman Ini adalah Data real Dari situsnya KPK Yang diambil Dari kumparan Jadi yang menang Kalau kita lihat Adalah Menurut saya Agus Raharjo Nah teman-teman Melihat pemamparan Data ini Apakah Anda setuju Dengan pernyataan Mahfud MD Bahwa KPK Era Firly Bahuri Lebih berprestasi Dibanding Era Agus Raharjo Itu teman-teman Data real Dari Situs resmi KPK Terkait prestasi Antara Agus Raharjo Dengan Firly Bahuri Teman-teman Sudah lihat Datanya tadi Jadi silahkan Publik Menilai Lebih berprestasi Mana antara Agus Raharjo Dan Firly Bahuri Ketika kita melihat Data yang Kita sampaikan tadi Karena bagaimana juga Teman-teman KPK Ini sebagai Penegak hukum Ini kemarin Memang disorot oleh Banyak orang Terkait revisi Undang-undang KPK Yang dianggap Ini melemahkan KPK Dan menurut Febri Diansah Ada 26 poin Yang dianggap Melemahkan KPK 26 poin Teman-teman Ini banyak sekali Jadi 26 poin Itu diantaranya Adalah Mengenai Independensi KPK Karena KPK itu Kemarin Di era Agus Raharjo Atau yang sebelumnya Ini Pegawai KPK Adalah Bukan ASN Dan sekarang Ini ASN Ini dianggap Melemahkan KPK Oleh Banyak kalangan Tetapi beda lagi Dengan Apa yang disampaikan Oleh pemerintah Waktu itu Kemudian yang berikutnya Mengenai Dewan Pengawas Dewan Pengawas Menurut Febri Diansah Ini dianggap Juga melemahkan Karena Dewan Pengawas Ini punya Kewenangan Jadi kalau KPK Ini melakukan OTT Penggeledahan Ini harus Seizin dengan Dewas KPK Padahal sebelumnya Kan tidak Seperti itu Ini Salah satu Dianggap Menghambat Kinerja KPK Dan dianggap Melemahkan KPK Dan masih banyak Poin-poin lain Yang dianggap Melemahkan KPK Karena ada 26 poin Terkait Hal yang bisa Melemahkan KPK Dengan Undang-undang Yang baru itu Kemarin Sebenarnya Sudah Banyak orang Melakukan Aksi Demontrasi Menolak Undang-undang Yang baru Terkait KPK itu Tetapi Sampai hari ini Juga tidak ada Tindak lanjut Dari pemerintah Dan pemerintah Tetap saja Menggunakan KPK Dengan Revisi yang baru Itu teman-teman Terkait Pembanding Antara Prestasi Ketua KPK Agus Rajo Dan Fitri Bahuri Yang menurut Pak Mahfud Bahwa Fitri Bahuri Lebih berprestasi Daripada Agus Rajo Tetapi Kalau kita melihat Data yang Seperti kita Sampaikan tadi Maka kita melihat Bahwa prestasi Agus Rajo Lebih baik Daripada Fitri Bahuri Tetapi Semua memang Tergantung dari Pemirsa sekalian Jadi Lebih baik Mana Prestasinya Antara Agus Rajo Dan Fitri Bahuri Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sehari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Anda Silahkan tulis di kolom komentar Karena Pendapat teman-teman Akan mencerahkan Sebagian yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi Lebih baik lagi Suksesan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax